Hai cantik, welcome back to my youtube channel, balik lagi sama aku Kiki Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku Untuk yang belum subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku di atsakinatuljannah Nanti akan aku simpan disini Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notification Biar kalian jadi orang pertama yang nonton video aku Dan satu lagi, kalian juga boleh like, comment, and share video aku ke teman-teman kalian Siapa tau teman-teman kalian juga suka sama video aku Video kali ini, aku mau kasih tau ke kalian Apa aja sih penyebab-penyebab yang menimbulkan jerawat Nah, jangan sampai muka kalian berjerawat kayak aku Walaupun jerawatnya di kulit wajah aku udah gak ada, tinggal bekasnya aja Tapi tetap di beberapa waktu itu aku suka jerawatan Apalagi kalau aku mau datang bulan Nah, jadi kalian harus lebih bisa menjaga kulit wajah kalian Agar tetap bersih mulus tanpa jerawat Nah, daripada kita tunggu lama lagi Yuk, mari kita bahas aja apa aja sih penyebab-penyebabnya yang bisa bikin kulit kalian berjerawat Penyebab jerawat yang pertama itu adalah gizi yang tidak seimbang Atau pola makanan Nah, jadi buat kalian harus banget menjaga pola makan Kalian jangan terlalu sering kayak makanan yang berminyak-minyak, susu, kacang, keju Nah, itu sebisa mungkin harus dihindari Bukan dihindari juga sih, bukan dikurangi juga Tapi polanya yang diatur Nah, kalian bisa lebih memperbanyak makan sayuran dan buah-buahan Karena itu lebih sehat Dan kulit kalian juga akan lebih bagus Kalau kalian banyak makan sayur dan buah-buahan Kedua, jangan menggunakan make-up berlebihan Untuk kalian yang perempuan pastinya dong ya Setiap harinya atau setiap minggunya itu gak akan lepas dari make-up ya kan Nah, tapi jangan sampai kalian menggunakan make-up yang berlebihan Contohnya, setiap hari kalian dempul gitu Kulit wajah kalian itu pakai make-up yang berat-berat Kayak pakai foundation lah, primer lah, apalah gitu kan Nah, sebisa mungkin itu dihindari Jadi kalau misalkan untuk sehari-hari Kalian bisa pakai make-up yang natural-natural aja Kayak cuma pakai pelembab Terus dipakai in-less folder Udah aja selesai gitu kan Gak usah pakai foundation Karena itu bikin kulit wajah kalian berat gitu Jadi, istilahnya kulit kalian gak bernafas Dan bisa menyebabkan pori-pori juga kan Kalau kalian keseringan make-up Terus penyebab yang ketiga itu adalah dari ponsel Nah, setiap harinya kita itu gak bisa lepas dari ponsel kan Nah, di ponsel itu banyak banget bakteri Kenapa banyak banget bakteri? Karena satu, kita itu suka nyimpan ponsel di mana aja Dua, bisa dipegang sama siapa aja kan Nah, itu juga bisa menyebabkan bakteri-bakteri banyak di ponsel Dan pas kalian telponan atau kalian pegang handphone Terus kalian pegang muka lah atau handphonenya kena Di muka pas kalian ngangkat telepon Nah, itu bisa banget jadi pemicu timbulnya jerawat Karena bakteri-bakteri yang dari handphone itu Nempel ke muka Jadi, sebelum kalian pegang handphone Atau sebelum kalian angkat telepon Bisa kalian lap dulu gitu handphonenya ya Biar bersih gitu kan Jadi, kulit kalian gak berjerawat Yang keempat Penyebabnya itu adalah hormonal Nah, buat kalian yang lagi pubertas Atau lagi mau datang bulan Pastinya hormon kalian itu kan berubah-berubah tuh Nah, itu juga bisa jadi penyebab datangnya jerawat Tapi, gak usah khawatir Kalau misalkan jerawat hormonal itu Biasanya hilang dengan sendirinya Penyebab yang kelima itu ada Malas membersihkan wajah Nah, buat kalian yang malas banget Buat ngebersihin wajah Itu pasti jadi faktor utama Yang menyebabkan jerawat Kenapa? Karena kalau kita keluar rumah Atau kita keluar ruangan Itu pastinya kita kena debu dan kotoran ya Kalau misalkan kalian males Untuk ngebersihin wajah kalian Nah, itu bisa jadi penyebab utama Yang menimbulkan jerawat Terus, kalau kalian suka make up Jangan lama-lama kulit kalian itu dikasih make up Atau istilahnya Jangan lama-lama kulit kalian dipakein make up gitu kan Minimal itu paling 5 jam sampai 6 jam gitu kan Pake make up Kalau lama-lama juga itu gak baik Jadi, kalian harus cepat-cepat bersihin Kalau lagi kalian pake make up gitu Karena itu bisa juga menyebabkan penyebabkan penyebabkan pori-pori Terus, nanti itu bisa bikin kulit kalian berjerawat Nah, penyebab jerawat yang ke-6 atau penyebab jerawat yang terakhir Itu adalah stres Untuk kalian Jangan sampai kalian terlalu banyak pikiran dan sampai stres ya Dikarenakan stres itu bisa membuat timbulnya jerawat Karena hormon kalian itu gak seimbang Kalau misalkan kalian stres Jadi, kalian harus pinter-pinter Membuat diri kalian bahagia Biar kalian gak kebanyakan stres ya Jadi, itu dia penyebab-penyebab jerawat versi aku Semoga Itu bisa menjadi pencerahan untuk kalian Biar kalian bisa merawat Atau menjaga kulit kalian Biar tetap mulus, halus, tanpa jerawat Dan jangan sampai juga kalian bisa jerawatan kayak aku nih Kayak gini Nah, jadi segitu dulu aja video dari aku Thank you udah nonton Tunggu aku di next video Bye-bye